Halo Binus Yad, kali ini tetap bersama saya Emni Harna Yosi, kita akan membicarakan tentang cyber security atau keamanan pada sistem komputer. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, ada keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Keamanan eksternal berhubungan dengan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Untuk keamanan internal, berkaitan dengan pengaman beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Pada keamanan itu terdapat dua masalah penting, yaitu kehilangan data dan adanya penyusup. Kehilangan data dapat disebabkan oleh bencana, misalkan kebakaran, banjir, kempa bumi, perang, kerusuhan. Terdapat juga kesalahan perangkat keras, misalkan tidak berfungsinya pemroses, big step atau tidak terbaca, atau kesalahan dari program. Ada juga pada kesalahan manusia, kesalahan memasukkan data eksekusi program yang salah atau penghapus data secara tidak sengaja. Yang kedua adalah penyusup, penyusup terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi, yang penyusup aktif, yang mengubah data yang tidak diotorisasi. Keamanan sistem operasi dapat kita peroleh dengan menggunakan protokol user, proaktif password, firewall, enkripsi yang mendukung, lodging, dan mendeteksi penyusup dan keamanan file system. Pada user data gram protokol, salah satu protokol lapisan transport yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unrealble tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP IP. Untuk firewall sendiri adalah suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Pada kebanyakan proses enkripsi, Anda harus menyertakan kunci sehingga data yang dienkripsi dapat kembali dideskripsikan. Ilmu yang mempelajari teknik enkripsi kita sebut dengan kriptografi. Gambaran sederhana tentang enkripsi misalkan mengganti huruf A dengan N, B dengan M, dan seterusnya. Model penggantian huruf sebagai bentuk enkripsi sederhana ini sekarang tidak dipergunakan secara serius dalam penyembunyian data. Selanjutnya ada password. Pemakai memilih satu kode mengingat dan mengetikan saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikan komputer tidak menampilkan di layar. Ancaman-ancaman selain hal tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Yaitu program-program yang memerlukan program inang atau host program dan program-program yang tidak memerlukan program inang. Selain itu masalah yang ditimbulkan adalah virus. Sering terjadi kerusakan sistem komputer karena virus seperti penghapusan file, partisi diks, atau mengacaukan program. Skenario kerusakan oleh virus antara lain ada blackmail, ada denial of service selama virus masih berjalan, kerusakan permanen pada hardware, kompetitor komputer, dan adanya sabotase. Klasifikasi dari tipe virus ada beberapa antara lain parasitik virus, di mana virus ini mengkaitkan dirinya ke dalam file exe, memori resident virus, virus yang memuatkan diri ke dalam memori utama sebagai bagian program yang tetap, virus menginfeksi setiap program yang akan dieksekusi. Untuk virus boot sektor, virus menginfeksi master boot record, jadi virus akan disebar ketika sistem diboot dari diks yang berisi virus. Still, virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Selain itu, ada polimorfik virus, virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi, deteksi dengan penadaan virus tersebut sangat tidak dimungkinkan. Jadi, solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan, pencegahan dengan cara mereduksi sejumlah serangan virus. Baiklah, demikian penjelasan saya untuk topik cyber security atau keamanan pada sistem operasi, serta konsep-konsep terkait. Selamat belajar dan terima kasih.